Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promote The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 Versi Manua Episode 40 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Bixutong, Wukong, dan Wuching pun sudah berhasil sampai ke hutan labirin Untuk menemukan jantung bumi Dan di sisi lain, tata-kata pun saat ini terdampar di surga 34 Dan tiba-tiba saja ada dua dewa unik yang langsung menyerang tata gata Karena tata gata adalah orang luar Tapi akhirnya, tata gata pun diselamatkan oleh salah satu dari dewa itu Yaitu yang bernama Taois Dan tata gata pun dibawa ke rumahnya Tapi tiba-tiba saja tata gata pun sangat kaget ketika melihat dalam rumah Taois Di episode ini, scene diawali tata gata yang kaget Dan Taois pun langsung berkata kepada keluarganya Datang dan sambutlah tamu ini anak-anak Anak-anak pun langsung berlari menghampiri ayahnya sambil berteriak Ayah, sudah kembali Ayah, kami semua merindukanmu Anak-anak Taois yang sudah menunggu ayahnya itu pun langsung memeluk ayahnya Anak laki-laki Taois pun lalu bertanya Apakah ayah hari ini telah memenangkan pertempuran dengan paman Tianren Taois pun langsung berkata Tentu saja aku menang Dan dia pun kalah dan melarikan diri Si anak perempuan pun juga langsung berkata Ayah memang menakjubkan Dan terlihat kini, istri dari Taois pun keluar dengan membawakan makanan yang sudah matang Taois pun langsung berkata Ayo kita siapkan pesta kita untuk menyambut tamu kita Taois pun lalu menyuruh anak-anak untuk segera pergi membantu ibunya Mempersiapkan semua makanannya Mereka pun dengan cepat segera berlari menuju ibunya Taois lalu menengok ke Tata Gata dan berkata Anak-anak ini sangat lucu kan Tapi Tata Gata pun disitu terlihat masih sangat kaget Dan entah apa yang sebenarnya terjadi Tata Gata pun cuma berkata Eh, dia? Dan terlihat kini di meja pun sudah ada banyak sekali makanan yang begitu lezat Anak-anak Tata Gata pun makan dengan lahapnya Tata Gata disitu berkata kepada Tata Gata Ayo mari makan dulu agar kamu cepat sembuh Ia pun sambil menunjuk kepada istrinya lalu berkata lagi Istriku baru saja membuat ayam goreng dengan resep baru Kamu harus mencobanya Tata Gata pun disitu masih saja terkejut dan keheranan Dengan apa yang dilihat di depannya itu Lalu ia pun berkata dalam hati Ayam goreng Itu kan hanya sebuah ranting kering Disini tidak ada pesta Tidak ada keluarga Kami hanya duduk di gua yang gelap dan dingin Istri dan anak-anak itu adalah ilusi di mata Taois Yuguan Hanya ada batu disini Yang ada hanyalah kehampaan dan kedinginan dan kesepian Lalu Taois pun kemudian berkata kepada Tata Gata Kamu pasti bertanya-tanya kan Mengapa aku selama ratusan tahun ini Terus menerus bertarung dengan Tian Ren di surga ini Tata Gata pun langsung menjawab Betul sekali Bagaimana itu bisa terjadi Lalu Taois pun lanjut bercerita Surga 34 yang berada di luar langit ini Awalnya adalah tempat dunia yang sangat indah Semua orang hidup dan bekerja dalam kedamaian Dan hidup dengan ketenteraman Akan tetapi ratusan tahun yang lalu Tian Ren Yueba tiba-tiba datang kesini Menghancurkan semua kebahagiaan itu Maka dari itu Aku harus melindungi keluarga ku Dengan melakukan pertempuran sengit dengan Tian Ren Kami telah bertarung selama ratusan tahun Tetapi kekuatan kami seimbang Dan sampai saat ini Belum ada yang kalah dan juga yang menang Kemarin aku sempat berpikir Kalau kamu adalah dewa surgawi Yang merupakan rekan dari Tian Ren Yang datang untuk mempelajari jurusku secara diam-diam Itulah mengapa aku langsung menyerangmu Dan melukaimu secara serius Aku sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu ya sekarang Tata Gata yang mendengar semua itu Dan dengan apa yang dilihat di depannya Ia pun berkata Apa yang dikatakan Taois itu tidak benar Dia hanya orang gila yang hidup dalam obsesinya sendiri Tapi sebenarnya ini tempat apa Melihat ekspresi Tata Gata di situ Taois pun lalu berkata Hei kenapa pandanganmu terlihat sangat aneh Tidakkah kamu percaya padaku Tata Gata pun seketika langsung berdiri Dan langsung memberikan salam sambil berkata Dewa Taois Terima kasih jamuannya Tapi aku harus segera pergi dari sini Taois yang mendengar hal itu pun langsung berteriak Hei makanan ini belum habis Dan aku masih belum menyembuhkanmu Kenapa kamu pergi Taois pun juga mengatakan Kalau Tata Gata pergi dan tidak memakan masakan istrinya Maka itu akan membuat istri dan anak-anaknya pun menjadi sedih Mendengar hal itu Tata Gata pun langsung minta maaf dan berkata Saya sungguh minta maaf Tata Gata tidak akan pernah berbohong Di sini tidak ada istri dan juga anak-anakmu Yang ada di sini hanyalah sebuah batu yang dingin Mendengar perkataan Tata Gata Jelas saja hal itu langsung membuat Taois marah dan berkata Apa katamu? Kamu, kamu Apa sebenarnya yang kau bicarakan? Batu apa? Lalu Tata Gata pun berkata Di sini adalah rumah tangga yang bahagia Hanya Anda yang dapat melihatnya Itu adalah semua hanyalah ilusi Anda Karena aku tak melihatnya sama sekali Dan tiba-tiba saja istri dan anak-anak Taois pun menghilang Dan berubah menjadi kupu-kupu yang bercahaya dan berterbangan Taois pun sangat shock seakan tak percaya melihatnya Dan dengan mengeluarkan mode Buddha-nya Tata Gata pun lalu berkata kepada Taois Semua Dharma yang terkondisi seperti gelembung mimpi Itu seperti embut dan listrik Jadi harus dilihat seperti itu Senior Semua yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri Hanyalah obsesi di hati Anda Dharma tidak memiliki bentuk Itu hanya ilusi pikiran Anda Jelas saja kenyataan itu membuat Taois pun sangat terbukul Ia pun tertunduk dan sangat sedih Dan seakan tak percaya Ia pun berkata Obsesi? Apakah itu semua ilusi? Semua yang kumiliki apakah hanya sebuah obsesi? Lalu Tata Gata pun balik bertanya Senior, sebenarnya disini itu tempat apa sih? Dapatkah Anda memberitahu saya? Taois yang larut dalam kesedihan pun terjatuh dan bersimpuh di depan Tata Gata dan berkata Disini Disini Itu adalah surga 34 Tempat dewa dari dewa Yaitu Dewa Tianyi Akan tetapi Dewa Tianyi sekarang sudah mati Dan tak tahu dia sekarang dimana Sin beralih memperlihatkan ledakan-ledakan yang sangat dasyat Dan ternyata Itu adalah Tian Ren yang ngamuk Sedang mencari Taois yang tiba-tiba menghilang dalam pertarungan dengannya Dan sambil ia memborbar dir Ia pun disitu berteriak Yiguan Taois Kamu menyusut seperti kura-kura Dimana kau bersembunyi Keluar dan temui aku Dia yang telah mencuri jurusmu Jika kamu tidak dapat mempertahankannya untuk sementara waktu Kamu tidak akan dapat mempertahankannya selamanya Dan tiba-tiba saja Ia pun merasa ada orang yang datang Tian Ren pun dengan cepat langsung menyerangnya Dan serangan itu pun juga langsung ditangkis Dan ternyata Yang tiba-tiba datang itu adalah Dewa Sasin bersama dengan Raja Kebajikan guys Setelah menangkis serangan dari Tian Ren itu Dewa Sasin pun disitu langsung berkata kepada Taizun Untung saja kamu datang ke surga 34 ini bersama aku Dan terlihat Tian Ren pun disitu langsung terkejut Dewa Sasin pun langsung menatap tajam dan berkata Kamu siapa? Dan dimana tata gata? Dan tiba-tiba saja Maksud Tian Ren pun langsung menghilang Dan tahu-tahu sudah berada di belakang mereka berdua Jelas saja hal itu langsung membuat mereka berdua sangat kaget Sangat cepat sekali Ucap Dewa Sasin disitu Dan... Seketika Tian Ren pun langsung memeluk Raja Kebajikan Dan langsung membuat Dewa Sasin pun terlempar Dan tanpa diduga Tian Ren pun sangat gembira dan berkata kepada Taizun Wah 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 ayahku Kau akhirnya datang menemui anakmu ini Si bayi bulan pernama ini Dewa Sasin yang melihatnya pun langsung terkejut dan berkata Apa? Ayah Sin langsung beralih di hutan labirin yang saat ini rumput Reng sedang berkata kepada semuanya Percayalah Aku yakin pasti ada yang aneh disini Dan benar saja Ucapan dari rumput Reng itu pun langsung menjadi kenyataan Karena tiba-tiba saja muncullah banyak monster dari belakang rumput Reng Monster-monster itu pun langsung menyerang Bisutong dan kawan-kawan Wukong pun langsung bergegas melompat untuk melawannya dan berteriak Hei semua mundurlah Serahkan saja semuanya pada aku Biar mereka tahu siapa Raja Kera ini Hiyaduar Seketika pukulan Wukong yang dasyat itu pun langsung membuat para monster kocar kacir Rumput Reng pun sangat kagum melihat kekuatan Wukong itu Wukong pun disitu berkata Dengan daya kekuatanku yang mungkin hanya 30% saja Sudah lebih dari cukup untuk menghadapi musuh yang hanya seperti ini Tapi tiba-tiba Mereka semua pun terkejut karena salah satu monster itu pun bangkit kembali Dan akan menyerang Bisutong pun juga langsung bersiap untuk melawan dan berkata Aku juga ingin melemaskan otot dan tulangku Hiyaduwak Seketika monster yang menyerang Bisutong pun langsung terlempar Dan jatuh ke sungai terkena bogem dari Bisutong itu guys Rumput Reng pun disitu tak henti-hentinya kagum dengan kemampuan rompongan Bisutong ini Ternyata Master Tan San Zang juga sangat menakjubkan Ucapnya Dan tiba-tiba saja Terlihat ada satu monster bunglon kecil yang ketinggalan berjalan di depan Wukong Wukong pun langsung akan memukulkan tongkatnya dan berteriak Hei monster Mau melarikan diri kau Dan Tiba-tiba saja ada yang berteriak Berhenti Seketika Wukong pun langsung menghentikan tongkatnya Dan kini semuanya pun langsung menoleh ke arah teriakan tadi Dan disitu Terlihatlah sesosok monster bekicot yang kemudian berkata Tampaknya ada kesalahpahaman sedikit Kalian pasti mencari jantung bumi ya Wukong pun langsung bertanya Jantung bumi Bisutong pun langsung juga bertanya Hei siapa kau Monster bekicot itu pun tampak kebingungan dan memutar-mutar kepalanya lalu berkata Ah Aku tidak ingat lagi nama aku Tapi kalian bisa memanggilku monster bekicot saja ya Mendengar hal itu Wucing pun disitu langsung berkata Dasar nama yang aneh Wukong pun juga langsung berkata Hei berhenti bicara omong kosong Kamu tahu tidak letak jantung bumi dimana Monster bekicot itu pun kemudian menjawab Bagaimana aku tahu Bahkan teman-temanku dan aku sudah di hutan labirin selama ratusan tahun Tapi tidak ada petunjuk sama sekali Jantung bumi Semuanya Semuanya kesini untuk jantung bumi Setiap orang yang telah datang kesini Selama bertahun-tahun Bahkan itu dewa dan monster sekalipun Semuanya demi jantung bumi Wucing pun kemudian bertanya Apakah semua orang-orang itu juga masuk kesini Dengan cara yang menjejikan seperti itu Rumput reng pun langsung menyahut Hei lupakan saja Tapi bekicot itu pun kemudian berkata Ya bagaimana aku bisa sampai kesini Dan siapa saya saja aku sudah tidak ingat Wukong pun disitu berkata Guru Lagat monster ini mencurigakan Jangan percaya kata-katanya Biksu Tong pun disitu langsung berpikir dan berkata Tanpa diduga Sebelum kita Banyak orang yang datang untuk mencari jantung bumi Tapi mereka semuanya hilang begitu saja Hanya tersisa obsesinya saja Seketika rumput reng pun melompat dan berkata Maka dari itu Ini disebut tempat yaitu sebuah hutan labirin bukan? Wukong langsung berkata Kenapa kita tidak bertanya pada monster lain saja? Wukong pun seketika melihat monster yang lain yang ada disitu Yaitu monster kecil mata besar Dan Wukong pun berkata lagi Tanyakan saja padanya Wukong pun lalu memperhatikan monster itu Monster itu pun langsung ketakutan dan berteriak Mengapa kamu kali ini menyerang begitu keras? Sebelumnya kamu menyerang tidak sampai seperti ini Dan tiba-tiba saja Wukong pun merasa Apa yang dialaminya saat ini Itu pernah dialaminya dan persis seperti ini Juga di saat tadi ia menyerang para monster-monster itu Wukong pun merasa sangat kehiranan dan berkata dalam hati Mengapa suasana ini tampaknya sangat akrab sekali? Seketika ia pun merasa bingung dan menjatuhkan tongkatnya Wukong pun disitu hanya berdiri dengan pandangan kosong dan merasa kebingungan Lalu ia pun berkata Aku, aku merasa apa yang baru saja terjadi disini Bukan pertama kali ini ku alami Ini seperti dejavu Melihat hal itu Bisutong pun kemudian merapatkan kedua telapaknya dan berkata Semua dharma yang terkondisi ini Adalah seperti mimpi dan gelembung Itu juga sama seperti embun dan listrik Kamu harus mengamatinya dengan cara ini Kehilangan dari manusia yang paling mengerikan Adalah kehilangan hati Sin kemudian beralih memperlihatkan istana surga Terlihat disitu para prajurit berjejer rapi di halaman surga Terdengar kemudian disitu ada yang berteriak Mari kita semua berkonsentrasi dan melawan roh jahat dengan seluruh kekuatan kita Lalu terlihatlah Para prajurit disitu saat ini merasa ketakutan Karena roh jahat yang dimaksud Adalah iblis roh darah bumi yang mengerikan Dan terdengar lagi yang berteriak Prajurit dan jenderal surgawi Kita harus memiliki kemauan yang kuat Dan yang berteriak di depan para prajurit itu Ternyata adalah si jinggang cewek Ia pun lalu lanjut berkata kepada semuanya Hari-hari ini Kita tidak boleh bersantai Karena kalau tidak Kita akan menghabiskan sepanjang hari kita Yaitu dunia akan terguncang Dan kejahatan iblis Akan menyelimuti kita Dan disisi lain Terdengar seseorang yang sedang ngobrol Dan berkata Di masa-masa sulit ini Jika terpaksa menggunakan yang berat itu Menurutku tidak masalah Dan ternyata itu adalah jenderal timur Yang ngobrol dengan jenderal mata tiga Ia pun lanjut berkata Namun Siapapun tentara yang tidak bisa Mengendalikan sifat membunuhnya Mereka akan dihukum oleh hukum militer surga Dan aku tidak setuju akan hal itu Jenderal mata tiga pun sambil main catur Lalu berkata Di bawah kepemimpinan dewasa sin Yang saat ini keberadaannya tidak diketahui Aku si mata tiga Akan menanggung beban dan mengambil tanggung jawab Untuk memerintah alam surga Dan mereka semua prajurit surgawi Adalah sodaraku Dan setiap kali ada yang gugur Aku merasa sedih Tapi untuk menjaga ketertiban langit Aku tidak bisa bersantai sama sekali Sekarang Musuh selalu ada peluang untuk menyerang Apalagi surga dalam kekacauan Akan tetapi Jika kamu tidak puas denganku Aku tidak akan sopan padamu Dan sambil melangkahkan bidak catur Jenderal timur pun berkata Jenderal bermata tiga Kekuatan caturmu telah meningkat pesat Tapi sepertinya Kamu tidak berniat untuk membunuh Dan sambil mengangkat bidaknya Jenderal mata tiga pun berkata Terima kasih Jenderal atas apresiasinya Catur adalah hal kecil Tidak layak jika dibandingkan denganku Dan Seketika Jenderal mata tiga pun sekakmat Jenderal timur Hal itu langsung membuat Jenderal timur kaget Karena tak disangka Ia sudah diskakmat oleh Jenderal mata tiga itu Sehingga ia pun berkata Langkah ini benar-benar di luar dugaanku Orang tua ini telah kalah Kalau begitu Anda harus yakin dengan semua yang kamu katakan Jenderal mata tiga pun kemudian berterima kasih Atas pengertian dari Jenderal timur Karena ia akhirnya mendukung dan setuju Dengan semua kebijakan yang telah diambil oleh Jenderal mata tiga Dan tiba-tiba Mak doar Seketika terjadi serangan dan ledakan yang dahsyat dari luar Hal itu langsung membuat jinggang cewek pun terlempar ke dalam ruangan itu Jelas saja hal itu langsung mengejutkan kedua Jenderal itu Ada musuh yang menyerang Teriak Jenderal timur Ia pun dengan cepat langsung melesat keluar Dan tiba-tiba saja Jenderal timur pun merasa Kalau detak jantungnya menjadi berdekup dengan kencang Ia pun kemudian melihat monster di depannya Ia sambil berkata Si 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 siapa kamu Dan ternyata itu adalah roh darah bumi Ia pun langsung menjawabnya Aku Aku adalah kakekmu Roh darah bumi Satu-satunya dewa yang akan menggulingkan tiga ribu dunia Dan mengatur ulang kembali semuanya Jenderal timur pun lalu berkata Apa Kamu roh darah bumi Dan di dalam hatinya Ia merasa kalau roh darah bumi ini Mempunyai energi iblis yang sangat kuat Sangat menindas dan kejam Dan tiba-tiba saja Dua Tanpa pikir panjang Roh darah bumi pun langsung menembak Jenderal timur dengan kamehameh merahnya Yang langsung membuat Jenderal timur terpental sangat jauh guys Sungguh sangat mengecewakan Dewa surgawi apanya Ternyata semuanya tua dan lemah Ucap roh darah bumi disitu Roh darah bumi pun dengan wajahnya yang mengerikan Kemudian menoleh ke bawah Dan terlihat di bawah Pasukan surga sangat ketakutan melihat kehadiran roh darah bumi disitu Roh darah bumi pun langsung mengarahkan telapak tangannya Sambil berkata Tunggu aku untuk menggantikan pemimpin dunia kali ini Akanku bersihkan dulu kalian Dan Makbar Seketika tembakan roh darah bumi pun langsung menghancurkan halaman istana surga Yang membuat para tentara surga pun berjatuhan kemana-mana Melihat prajuritnya saat ini diserang seperti itu Jenderal mata tiga pun langsung ngamuk Ia pun langsung melesat dengan cepat ke arah roh darah bumi dan langsung menjulurkan tombaknya Roh darah bumi yang melihatnya pun hanya tersenyum dan berkata Ini ya Satu orang terkuat dari alam surgawi yang mempunyai niat membunuh yang tinggi Sin kemudian beralih kembali di hutan labirin Disitu Sun Wukong dengan wajah masih kebingungan karena mengalami Dejavu berkata Kejadian kali ini bukan yang pertama kali Kita sudah mengalami kejadian seperti ini Apakah kau merasakannya guru? Lalu Biksu Tong pun menjawabnya Tampaknya begitu Wukong Sedangkan Wujing pun disitu berkata Mengapa aku tak mengingat sesuatu sama sekali ya? Lalu Biksu Tong pun berkata Aku berpikir arti dari hutan labirin Itu tidak hanya jalan yang menyesatkan Tapi juga dapat menyesatkan hati manusia Monster Bekicot pun langsung menyahut Jantung bumi Semua orang datang kesini semuanya untuk jantung bumi Mendengar kalimat itu Wujing pun sambil menunjuk ke otaknya berkata Hei kamu baru saja mengatakan kalimat seperti itu Monster Bekicot pun lalu balik bertanya lagi Jantung bumi Dan hal itu langsung membuat Biksu Tong terkejut Dan tiba-tiba saja Terlihatlah monster-monster pun bermunculan lagi Dan mereka semua berkata Jantung bumi Jantung bumi Jantung bumi Melihat hal itu Biksu Tong pun lalu berkata Setiap orang yang mencari jantung bumi di hutan labirin ini Hati dan pikirannya Tampaknya pada akhirnya akan menjadi hilang Dan Wukong pun langsung menjawab Guru apakah nanti kami juga akan menjadi sama seperti mereka Rumput Reng pun disitu berkata Sayang sekali Lalu Wukong pun berkata kepada Rumput Reng Hei kamu harus beritahu solusinya Cepat bicara lah dan berhenti menyembunyikan sesuatu Tapi Rumput Reng pun disitu kemudian berkata Tugasku hanya membawa kalian ke hutan labirin Aku tidak tahu tentang yang lain Jika aku berbohong Aku lebih baik mati saja Lalu Biksu Tong pun langsung duduk bersila Dan merapatkan kedua tangannya dan berkata Biarkan aku memikirkan dulu Bagaimana cara keluar dari roda labirin ini Seketika Biksu Tong pun langsung mengeluarkan Cahaya lingkaran emas dari kedua tangannya Dan ia pun mulai berkonsentrasi Wucing pun disitu berkata Guru itu sangat cerdas Dia pasti akan menemukan jalan keluar masalah ini Dan Wukong pun kemudian menyuruh Wucing untuk ikut pergi dengannya Wucing pun jadi penasaran Apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh kakaknya ini Dan ternyata Wukong pun mendekat kepada pohon yang besar itu Dan meletakkan tangannya di pohon itu Wukong pun lalu berkata Aku akan mengukir tanda di pohon ini Agar berikutnya saat kita kembali Akan ingat bahwa pernah berinkarnasi disini Rumput rengpun disitu langsung berkata Kalau Wukong memang sangat cerdas Dan Wucing pun langsung berkata Memang kakak pertama selalu bisa diandalkan Tapi tiba-tiba saja Wucing pun melihat sesuatu di pohon itu dan berkata Lihat Itu muncul tanda seperti punya kakak Apa? Sahut Wukong Rumput rengpun juga langsung berteriak Bagaimana ini mungkin? Dan anehnya lagi Tanda-tanda ukiran seperti Wukong pun menjadi banyak di pohon itu Wukong pun langsung memperhatikan disitu sambil berkata Ya Tuhan Berapa kali kita telah melakukan reinkarnasi disini Dengan kata lain Setiap kali kita kembali Kita akan lupa bahwa kita pernah kesana dan kesini Waktu akan terulang lagi 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 Dan lagi Dan lagi Dan lagi Dan lagi Dan lagi Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun tersadar dari meditasinya dan berkata Aku tahu sekarang Ya pun lalu teringat lagi kejadian-kejadian saat pertama kali masuk di hutan labirin ini Termasuk Saat Biksu Tong berkata Bahwa dia sangat kagum Ternyata ada tempat yang indah seperti ini di Yokai Dan Biksu Tong pun saat ini menyadari Bahwa siklus itu masih terjadi lagi dan lagi Lagi dan lagi Scene beralih di surga 34 Terlihat Tian Ren yang tiba-tiba saja memeluk Raja Kebajikan Dan ia mengatakan Kalau saat ini Ia sangat gembira karena ayahnya telah kembali Raja Kebajikan pun disitu langsung berusaha Mendorong tubuh Tian Ren dan berkata Hei lepaskan Siapa kamu Tian Ren pun langsung tampak terkejut dan berkata Ayah Mengapa kamu mendorong perutku Disitu Raja Kebajikan pun berkata di dalam hatinya Kekuatan batinku benar-benar terguncang Jangan sampai melawannya Kekuatan pria gendut ini sangat besar dan mengerikan Tai Jun pun disitu hanya bisa berkata Tolong lepaskan aku Hei tolong lepaskan aku Dan seketika Tian Ren pun melepaskan pelukannya itu Lalu ia pun langsung berkata kepada Tai Jun Ayah sudah lama aku disini menunggumu Tiada hari dimana aku tidak merindukanmu Lalu Tai Jun pun menjelaskan kepada Tian Ren Kalau mungkin ia salah paham karena ia bukan ayahnya Dan Tian Ren pun berkata Bukankah anda adalah Raja Kebajikan Tai Jun pun lalu menjawab Ya ya benar aku Raja Kebajikan Dan Tian Ren pun dengan riang ia pun berkata Jika kau adalah Raja Kebajikan Berarti kau adalah ayahku Ketika itu kau menempatkanku disini Dan aku telah membuat masalah disini Dan telah memutuskan bertempur sampai mati Dengan Taoist Dan hingga kini aku sudah berjuang selama ratusan tahun Lalu Tian Ren pun mengepalkan tangannya dan berkata lagi Apa yang membuat aku terus maju Adalah bahwa ayah Ayah pasti akan datang kesini Hadiah tak tertandingi yang kau berikan Kepadaku sebelum kau pergi Itu adalah sebuah iman Aku selalu percaya Bahwa suatu hari nanti Kau pasti kembali ayah Dan kita bersama-sama akan mengalahkan dan membunuh Higuwan Taoist Mendengar semua penjelasan dari Tian Ren itu Lalu Dewa Sasin pun berkata Hei Taizun Apa yang telah kamu lakukan dengannya Raja Kebajikan pun hanya memberikan tanda Kalau ia juga benar-benar tidak tahu Dan tiba-tiba saja Tian Ren pun sangat terkejut Dan langsung melompat Untuk menyerang Dewa Sasin sambil berkata Ayah Siapa laki-laki yang mirip dengan perempuan ini Kenapa dia tidak sopan kepadamu Siapapun orang yang tak sopan kepada ayahku Dia akan mati Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak lalu cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh